Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warganet Ini ada program baru gua Judulnya Obrolan Aki-Aki Tentang apa itu? Ya kan sesuai dengan permintaan NT itu Obrolan Aki-Aki terhadap Seluruh pemain-pemain TBNH Insya Allah Segera akan kita ambil mereka satu-satu Nah Ini kodenya apa nih? Ini apa nih? Secara logika Obrolan Aki-Aki Ini dia tamu kita pertama Ya Kalau ngomong itu apa? Secara logika Ini dia Mali Assalamualaikum warganet Setelah pun Anda berada Ini sebuah kehormatan buat saya Diundang oleh Bapak Haji Muhidi Haji yang paling nyebelin itu kamu urna yang Haji Alhamdulillah Saya sepert jadi anak gua Nye Ini gimana kabarnya lo sekarang nih? Alhamdulillah Kabar sehat Alhamdulillah Berhenti berkaitan Iya Kondisi sehat Amin Masih penuh dengan semangat Alhamdulillah Lu tau gak tuh? Itu warganet nanya melulu sama gua Makanya gua tarik lu sekarang nih Amin Kita masih ditanyakan warganet ya? Iya Enggak aja gua penuhin dah nih dah Insya Allah Terima kasih buat warganet ya Gak pernah lupa Mama Mali Sama Tarminji juga Cuman sayang nih Tarminji Belum dateng gitu Jadi kita masih menunggu Tarminji Nah gua mau tanya nih Sejak kapan lu mulai terjun ke dunia film? Dunia sinetron ini? Kalau di tanya sejak kapan Yang pastinya saya mesti ngingit-ngingit lagi ya Ke tahun-tahun 90-an Iya Awalnya sebelum main di Tukang Bubur Nek Haji Banyak sinetron sebelumnya Tapi awalnya itu saya main di Lenong Bocah 2 Yang Lenong Bocah 2 pimpinan yang sutradaranya waktu itu Mas Aditya Gumai Oh oh Semenjak itu dari situ saya udah mulai Diajak main sana Dipanjak main sini Terus mulai dari komedi, action, drama gitu Sampai akhirnya Suatu hari Saya lagi ngajar tuh Kebetulan kan saya diminta sama Mas Aditya juga Ngajarin dengan anak-anak kecil Tiba-tiba Produser yang Tukang Bubur ini Pernah lihat gitu Dan Akhirnya saya ditawarin Mau gak main sinetron Tukang Bubur Nek Haji Karena Ada dua sinetron Bukan serial ya waktu itu ya Iya bukan Tukang Bubur Nek Haji Sebelum diseries kan ada Tukang Bubur Nek Haji juga Iya iya Saya sempat nonton Itu Apanya FTV-nya tuh Iya iya Jadi Saya pernah nonton Saya bilang Wih Emang mau dibikin serial Oh iya gitu Wah karena Waktu itu saya Seneng tuh sama toko Pak Haji Yang Bukesin gitu Terus Karya toko Haji Sulam Saya mau deh gak Gak pake tawar-tawar lagi Iya iya Akhirnya dipanggil Terus besokannya mulai syuting Iya iya Nah ini Ini gimana Suka duganya di TPNH Ada banyak hal yang bisa Bisa saya Ambil hikmahnya Saya pelajarin Di tukang Bubur Nek Haji Jadi pada saat itu kan Dunia stripping baru nih buat saya Iya Ya kan syuting dari pagi sampai malam kan Yang tadinya Nyantai Sampai akhirnya stressnya sampai Duk-duk gitu Tapi Saya belajar dari Para semi-oam Melihat kesabaran mereka menunggu Iya Apalagi kalau Ada kendala Misalnya Lawan main kita Kecepak macet Atau sakit Atau apa Itu Luar biasa Dan saya juga melihat Dari para pemain-pemain yang lain Oh iya ya Mereka juga nunggu sama gue Jadi Penisahan itu Apa Merasa bahwa Gue harus lebih Lebih dari mereka Iya harus Kesabarannya gitu loh Iya itu bagus Karena saya berprinsip Begitu kita di kontrak Terjun Itu jangan sekali-sekali Merugikan perusahaan Merugikan Teman-teman yang lain Karena kita kerjanya kolektif Kalau satu terlambat Satu ini Aduh Hancur Makanya Saya selalu duluan datang Pernah saya datang sama Kru Sama Disel Saya datang Nah ini Modalnya bagus Pada unit Kepada saudara Bagus Kalau saya datang duluan Karena saya penel utama Dia tinggal telepon tuh Eh ini apa yang datang Sana ketakutan Yang satu perimama saya Waduh Nah itu Positifnya begitu Selalu tanamkan kita Kepada teman Atau mungkin anak Nanti ada Ada bakat Terjun Tanamkan Harus profesional Yang dibilang profesional Itu waktu Dan kita kerja kolektif Bagaimana Coba Kalau Pokoknya Saya Banyak Mengambil Betul Pelajaran dari Para senior Betul Om L Terus Ibu Nanya Betul Terus juga Banyak pemain-pemain Yang akhirnya Bergabung Sama Tukang Tukang Jadi Saya melihat Oh Ada ilmu-ilmu Yang aku Ambil Nah itu memang Itu luar biasa Ya Jadi memang kita Bersyukur pada Yang Maha Kuasa Kita sampai Lima tahun Dapat Dua ribu Hampir tiga ribu episode Kalau buku Dua ribu Seratus Lapan puluh sekian Kalau episode Sekian ribu Itu udah Syukur banget Makanya saya Ya Alhamdulillah banget Dibantu teman-teman Semuanya Bisa jadi begini Makanya saya gak lupa Kepada siapapun Sampai kita punya Apa itu namanya Pak Guyuban kita itu Yang dipegang Malulu Saya bilang Lu Pokoknya kontek Siapa yang sakit Ini kontek Jangan diem Kontek terus Jangan putus Alhamdulillah Termasuk kemarin Bu Nani Mak solat Saya datang Nah itu Itu yang saya suka Ini Setelah selesai ini Karir NT Di mana sekarang Alhamdulillah Begini-begini aja Oh Ya Masih Sesekali Masih Ada tawaran main Iya Tapi lebih banyak Geng MC Oke Alhamdulillah Masih ada Gengitan yang lain Iya Jadi sebelum Sebelum main Sinetron kan Memang saya Siaran radio Oh gitu Dari situ Banyak yang minta Jadi MC Mulai dari MC Dari mal to mal Acara Dari acara ke acara Dari bangun-bangun Sampai Sekarang Kalau sekarang Lebih banyak ke acara Wedding Oke Apakah nikah Gimana tuh Kamu itu bermain Nama Muhyiddin tuh Gimana Kok jadi Pengkhianat Tuhan ngompor-ngompor Itu gimana Itu pertanyaan Jujur apa Boongan Jujur dong Mau jawabannya Jujur apa Boongan Jujur lah Apa ya Untuk jadi Waktu itu kan Awal-awal Saya sama Tarmeji Jadi anak buahnya Pak Haji kan Dibilangnya Duo provokator Pokoknya Segala upaya Diupayakan Itu Harus Dapat duit Jual informasi Sampai orang Kalau melihat Saya sama Tarmeji Di luar Itu ketemu Bawaan sini Sejenis Provokator Alhamdulillah Seneng sih Bahwa Sampai penonton Bisa Sampai Kesel gitu Berarti Sukses nih Gue maininnya Sampai pernah Kita dicuekin Aku dicuekin Nanya Pak ini Alam buahnya Nanti Muhyiddin ya Saus gue Gitu Sampai begitu Jawaban Itu kok cuma Dibing Ya Alhamdulillah Terus Enaknya main Tarmei sama Pak Haji Gimana ya Satu Karakternya Belinya dapat Jadi kita juga Kebawa Akhirnya Sering Sering banget tuh Pak Haji Muhyiddin Kalau lagi kesel Sama Maldi Sama Tarmeji Jadi gue selalu bilang Apa lo Maldi Gue gampang lo Nah itu yang Yang Sampai sekarang Masih kebayang-bayang Terus Ekspresinya tuh Yang Kalau Yang bikin Saya seneng Kalau dia lagi Merasa puas Sudah menjolomi orang Kadang-kadang dia ketawanya Sampai ya Nggak ada suaranya Jadi ketawanya Mek Apa gitu-gitu Dari ketawanya Nggak ada suaranya Sampai hilang suaranya Itu Buat saya Luar biasa Tengah Ngi Muhyiddin Kalau lagi Kalau lagi Apa Merasa puas Sudah nyurangin orang Sudah jahatin orang Selama Di TBNH itu Kira-kira Ya Gimana Materinya Berhasil Nggak Berhasil Alhamdulillah Kalau nggak berhasil Mungkin Tokotan Miji Sama Mali Udah hilang Di awal-awal Kita sampai 2600 2600an Iya Nah Terus terang aja Gue ini Gara-gara kalian Berdua itu Waduh Dibully terus Gue Ditonjoknya apa Makanya gue Rasanya Kadang-kadang Bukan Bukan Lu ngomporin Melulu Tuh ngomporin Tuh segala macam Gue ikut-ikut aja Lagi goblok banget Gue Nah ini Ini sebenarnya Hal-hal yang seperti ini Yang selama ini Berapa tahun ya 5 tahun kita Ini yang dirindukan Para penggemar Jadi selama ini Kita nggak kumpul Nggak lihat Bingung mereka Maka mereka Pak Aji Tolong dong Ketemuin dong Ini Insyaallah kita ketemukan Sampai sekarang Wajar aja ya Sampai detik ini Orang masih terngiang-ngiang Kalau nyari Kita tuh Jumpa saya Pasti nanya si rumah Amin Ntar cuma nanya si Kau Mana tuh Tukang ngompor-ngompori Pasti gitu Gue nggak bisa jawab Saya juga begitu Jadi kalau pergi kemana-mana Yang ditanya Mana Aji Udin Iya Jadi saya preferisi Berarti mereka itu Selama kita hibur Mereka tuh lengket Memang wajar-wajar aja Mereka nanya sama saya Kemana ini Kemana ini Terakhir saya itu Waktu Bu Nani sakit Saya datang Disitu baru mereka Wah Ini harus ketemu Ketemu ini dong Minta ketemu NTS semua Aduh Wah Rame deh Insyaallah Saya bilang Nah sekarang ini Dampak daripada Media sosialnya Bagaimana Tentang kita ini Menurut saya Media sosial Bagus ya Kayak apa Pak Haji bikin media sosial Saya sering lihat Oh Buat saya sih Selama Selama kita bijak Menggunakan Medsos Terus Bijak juga Dalam memposting Hal-hal yang baik Saya rasa Nggak ada salahnya Alhamdulillah Mudah-mudahan Saya juga pengen Kayak Pak Haji Kayak begini Cuma belum ada Tingnya Oh iya B Pak Haji Tadi Pak Haji Tanya pencapaian Terbesar Pencapaian terbesar Meli Tukang bubur Naik Haji Itu adalah Pencapaian Yang Menurut saya Nggak bisa Dilukiskan Dengan apa Ketika Kita semua pemain Dapat kesempatan Untuk pergi Amin Itu Maksud Gue Malau Tunggu Iya Bener Itu Karena Saya sama sekali Nggak tahu Kalau saya masuk Daftar Daftar kumroh Terus Seminggu mau berangkat Terus dua minggu mau berangkat Dikasih tahu Itu Wah Apa ya Sampai saya nangis Gitu Ini berangkat Ada rasa takut Senang Apa gitu Tapi Alhamdulillah Allah Mengizinkan saya Terus Dan Semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Bintang lima lagi Dikasih amplop lagi Itulah berkahnya Tukang Bumurneh Haji Maka saya selalu bilang TPNH-nya berkah Iya kan Di dalam Di dalam Satu episode Ada Episode yang Mali pergi umroh Bagi Bagi apa Waktu Pas lagi syuting Itu Aduh Pengen juga sih Kesana gitu Pengen Pengen Seperti orang-orang Yang Yang lucu tau nggak PU Tukang tarik tambang Dapat bintang lima Hotelnya Alhamdulillah Jadi kita semua pergi Kesana Alhamdulillah Itulah Betul-betul Episode yang menjadi Kenyataan Beli pergi umroh Iya Nah ini menurut NT gimana nih Kita kan selalu Dapat kritik Yang tekan-tekan Bagaimana pendapat NT Ini malum lagi Tadi Manusia biasa kan Ditanya baru Berekting doang kan Tapi mereka nggak ngerti Gimana nih Menghadapi kritik Ya Alhamdulillah sih Itu Karena Saya nggak terlalu Jorjoran Di medsor Alhamdulillah Sejauh ini Paling cuma Kalau ada yang melihat Acting yang saya main Itu Lu kurang begini Lu kurang begini Ya Hitung-hitung itu Rapor buat saya Supaya bisa Memperbaiki diri Menanggapi kritik-kritik Di medsor Ya Jangan terlalu dipikirin juga Yang penting kita baca Kritikannya Kalau memang itu kritik Yang membangun Kita perbaiki Kalau memang Itu kritik Membuat kita menjadi lebih baik Kenapa nggak Terima Bagus Nggak perlu menyalahkan yang Kritik Ya udah Kritik itu membangun Sifatnya Yang penting kita bisa jadi Lebih baik dengan Di kritik orang lain Oke Terima kasih ya Udah hadir begini Gue demen banget nih Alhamdulillah Tepat waktu lagi Demiklah warganet Makasih ya Sudah menonton nih Like, comment, share, subscribe Jangan lupa loh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh